Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dalam rangka pencegahan wabah DBD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menginstruksikan seluruh KD se Bengkulu Selatan agar menggerakkan warganya melakukan gotong royong kebersihan lingkungan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan, Herman Sunaria, telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah desa se Bengkulu Selatan agar melakukan gotong royong kebersihan lingkungan desa masing-masing. Dinas PMD meminta kepada seluruh kepala desa agar menggerakkan warganya untuk kebersihan rumah, halaman, dan lingkungan sekitar secara serentak dan rutin. Terkait dengan hal itu, PMD Bengkulu Selatan telah bersurat ke seluruh kepala desa se Bengkulu Selatan dalam upaya pencegahan DBD. Pemerintah daerah juga telah melakukan gotong royong kebersihan serentak di seluruh desa dengan melibatkan seluruh OPD termasuk TNI dan Polri. Namun menurut Herman Sunaria, kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus rutin dan berkelanjutan. Apalagi saat ini sedang musim hujan, sehingga genangan air dan sampah akan lebih cepat menyebar. Sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa diminta kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Muslataan untuk bersama-sama DBD masing-masing melaksanakan kebersihan lingkungan dalam rangka pencegahan DBD. Karena DBD pada saat ini cukup mengkhawatirkan menjadi penyakit yang ada di masyarakat. Sepanjang tahun ini tercatat sudah lebih 180 kasus DBD di daerah ini. Dua kasus diantaranya meninggal dunia. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.